Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dengan Leroy Black dan kali ini saya ingin mereview sebuah pomade besutan Dom Raditya teman saya walaupun kita teman, gue gak bakal bikin review yang biasa atau gimana seperti biasanya aja, gue bakal jujur-jujur aja pomade ini seperti di title, Pinewood Hills Zombie jadi pokoknya pomade-nya oke anyway, sekarang di rambut gue udah ada build up sehari kita ngomongin mulai dari build up-nya dulu build up pomade ini bisa dibilang cenderung bagus dia gak terlalu greasy, gak berat, gak keset oke lah, menurut gue clean, itu katanya itu kata yang tepat maksud gue sorry, gue masih agak ngantuk sekarang anyway, build up yang clean yaudah, kita mulai lihat dari packaging-nya Mad Zombie datang dengan packaging metal slip-on pada bagian atas tertulis Pinewood Hill handcrafted pomade dan ini variannya zombie disini juga terdapat ingredients net width 3,5 oz dan terdapat gambar seorang laki-laki yang sedang memegang gadget atau apa gitu mungkin feel zombie-nya itu beda banget dengan yang lama kalau yang lama kan bener-bener zombie doomsday kind of feel tapi kalau ini mungkin yang dideskripsiin sama brewernya itu manusia sekarang yang suka main gadget yang jadi zombie mode kali ya mungkin pada bagian belakangnya tertulis medium hold dark bay ram sand terus disini tertulis I believe I can see the future because I repeat the same routine oh ini dari lagu everyday is exactly the same 9 inch nail oke, ketika dibuka pomade ini berwarna putih dan wangi dari pomade ini adalah bay ram tapi agak sedikit berbeda dengan bay ram yang fridge man itu yang ini lebih smoky agak sedikit berbeda sih so, kita lanjut ke pemakaian pomade ini oke, sekarang ke pengaplikasian karena di rambut gua udah ada build up-nya gua gak bakal pake sampe 4 colek mungkin 2 colek atau 2 setengah colek tergantung kita mulai proses pengaplikasiannya ketika di colek, pomade ini terasa sedikit cangci tapi agak padat tapi setelah diratakan di tangan dia berubah menjadi lumayan creamy pada saat pengaplikasian sebelum ada build up bisa tergolong sangat smooth pomade ini merupakan medium hold tapi medium yang lumayan sticky dan performanya juga oke saya sudah sekali sekarang masih pencolekan kedua dan aku rasa udah cukup kayaknya sebelumnya saya juga pernah nge-review zombie pomade ini tetapi sebelum di reformulate dan menurut saya versi yang ini better nicer smoother oke, kayaknya gua juga gua butuh setengah colek bagi buat bagian belakang oke, tinggal itu sudah bentar, gua ngelap tangan dulu bentar pakai kacamata untuk styling let's start penyisiran di atas build up mungkin kelihatannya sedikit ada taginya tapi sebetulnya pas kemarin pas pakai di hari pertama itu smooth banget mungkin ini karena rambut gua basah soalnya gua bisa mandi udah caneng banget sih gua anyway bisa dilihat pomade ini lumayan waksi tapi dia waksinya enggak sampai yang parah banget mungkin karena waksiness ini juga ada faktor kelengketannya ya maklum gua bukan pakar pomade jadi gua kagak ngerti oke, let's proceed seperti yang kalian lihat bisa lihat pomade ini tuh slick banget gua suka i mean dibanding sama zombie yang sebelumnya ini lebih slick dan shine nya juga bagus tapi ini karena rambut gua lagi basah sih cuma nanti pas end of the video pomade ini wanginya juga asik dia kan tulisnya dark bayram tapi menurut gua ini bayram nya lebih smokey enggak terlalu manis sih dengan adanya build up memang pas kemarin gua pakai habis keramas pun juga gua ngerasa build up nya itu bakal asik banget untuk ditimpain dan buat styling di hari selanjutnya yaitu hari ini ini so not much time gua gak perlu styling dengan banyak waktu gua juga ngantuk banget tapi hasilnya lihat tuh i'm done so good job buat demraditya pomade nya bagus banget gua suka beda banget sama yang sebelumnya wanginya pun asik wanginya pun asik shine nya pun bagus gak tau sekalian bisa lihat apa enggak seperti ini hasilnya seperti yang kalian lihat karena ada build up ini gua cuma natal rambut cepet pokoknya dibanding gua natal rambutnya cepet banget dan udah selesai gua bakal lanjut beraktifitas hari ini nanti gua balik lagi kasih tau overall impression gua sebenernya bukan impression sih tapi lebih ke overall verdict gua kepada pomade ini so stay tune guys saya udah selesai beraktifitas hari ini sekitar 6 jam dan sekarang waktunya saya untuk memberikan overall verdict saya kepada pomade ini pomade ini bisa tergolong ringan di kepala sleek lengket waksi bisa dibilang waksi sedikit kalau dibandingkan dengan yang lama saya jauh lebih suka ini dan pomade ini tadi saya beraktifitas itu kebanyakan di indoor kalau untuk aktivitas indoor pomade ini bagus dan untuk outdoor pun sebenernya bagus tadi saya sempet aktivitas outdoor sebentar tapi pomade ini masih new hold sih dan shine dari pomade ini bisa dibilang medium shine sampai sekarang gak banyak berubah dari pertama kali aplikasi jadi weightless bisa dibilang kalau mau dibandingkan dengan pomade lain mungkin pomade ini mengingatkan saya dengan dua pomade sebetulnya satu the classic pomade yang medium itu yang silver sama black thin itu cuma ini versi lebih waksi dan versi lebih sticky dan kedua mengingatkan saya dengan daily grind pom's not dead tapi ini anggap aja versi mediumnya pom's not dead daily grind dan ini lebih sticky sedikit secara overall pomade ini recommended banget sekali lagi gue bukan pake cara James Bui seal of approval tapi kalau kalian itu bekerja kantoran cari sesuatu yang reliable gak banyak neko-neko gampang disisir gampang di aplikasi cobalah pomade ini worth it menurut saya so menurut gue it's a very good job untuk bro dom Raditya apalagi ya wanginya juga lumayan awet dan lumayan hangat i think that's it guys kalau kalian suka dengan video ini please give it a thumbs up dan please leave a comment mungkin kalian mau kasih maksudnya kasih masukan ke saya gimana cara review lebih baik atau aku harus nge-review apa dan sebagainya dan subscribe ke channel saya jika kalian suka dengan konten video ini dan video-video lainnya share jika kalian mau that's it guys aku juga udah capek banget so thank you